Aku tahu itu dia. Melihat Mokinyun, Zhang Junlan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Junlan sudah menduga bahwa itu adalah Mokinyun ketika dia pertama kali mendengar tentang Tuan Mudamo. Di batas astral, Tuan Mudamo adalah satu-satunya yang bisa membuat susuihan takut. Dan di seluruh batas astral, hanya Mokinyun yang disebut Tuan Muda. Mokinyun adalah Tuan Muda dari Sekte Tiandao, jenius nomor satu di Sekte Tiandao. Bakatnya sangat tinggi, sebanding dengan jiwa bela diri kelas delapan. Ketika Feng Wuchen pertama kali bertemu Mokinyun, Mokinyun sudah berada di tingkat ke enam tahap asal surgawi. Sekarang, budidayanya telah mencapai tingkat ke sembilan tahap asal surgawi. Pak Aman, sepertinya kamu tidak perlu melakukan apapun. Zhang Junlan merentangkan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu tahu identitas Ling Xiao Xiao? Zhang Tian Xuan bertanya dengan serius sambil menatap Zhang Junlan. Aku tidak tahu, tapi kekuatan di belakangnya sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada Istana Raja Ilahi. Kami bertemu Leng Hun dalam perjalanan ini. Dia memanggil ahli alam transformasi ilahi tingkat empat dan melukai para tetua kedua dari Istana Raja Ilahi. Istana Raja Ilahi, itulah cara kami diselamatkan. Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh. Memikirkan kembali kejadian saat itu, dia masih merasa takut. Mendengar ini, hati Zhang Tian Xuan bergetar, dan matanya sedikit melebar. Istana Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini. Dan kekuatan di balik Ling Xiao Xiao bahkan lebih menakutkan daripada Istana Raja Ilahi. Konsep macam apa ini? Pak Aman, pernahkah kamu mendengar tentang guru prasasti kelas delapan, Aoyuan? Zhang Junlan bertanya. Aoyuan, Zhang Tian Xuan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Nama ini sangat asing. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Tetua kedua dari Istana Raja Ilahi sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat enam, tetapi dia dikalahkan secara menyedihkan. Selain itu, dia menyebut Ling Xiao Xiao sebagai orang suci. Sepertinya dia hanyalah seorang pelayan, kata Zhang Junlan. Orang suci, pelayan, Zhang Tian Xuan bahkan lebih terkejut lagi. Kemudian, dia berkata, Sepertinya dia bukan anggota keluarga Yin Yang. Tidak ada orang suci di keluarga itu. Zhang Tian Xuan tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang keluarga Yin Yang. Sepertinya dia adalah seseorang dari vaksi misterius lainnya. Pak Aman, vaksi Ling Xiao Xiao mungkin bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Ada juga Lan Yue. Dia dari Ras Elf. Aku khawatir dia akan menjadi ancaman bagi guru. Pak Aman, aku harus merepotkanmu untuk kembali dan menyelidikinya. Zhang Junlan mengerutkan kening. Zhang Tian Xuan menganggup dan berkata, Kalian harus berhati-hati. Kalian telah memprovokasi Leng Hun. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jika ada bahaya, kirimi saya pesan. Dengan itu, sosok Zhang Tian Xuan menghilang ke udara. Itu pamanku yang sebenarnya. Zhang Junlan tersenyum. Di jalan, Mo Qingyun memandang Feng Wu Chen dengan ekspresi kaku. Dia sangat terkejut dan kaget. Tuan muda Mo, mereka sangat arogan. Mereka bahkan tidak memandangmu. Han Zhongsan terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Su Sui Han, yang berada di samping, berkata dengan muram, Tuan muda Mo, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Kami tidak bisa membiarkan orang luar ini menjadi begitu sombong. Jika Tuan muda Mo tidak membunuh mereka, bukankah orang lain akan menertawakannya? Kamu karena takut pada mereka. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Mo Qingyun masih belum sadar. Pada saat ini, mereka tidak menyadari keterkejutan dan ketakutan di mata Mo Qingyun. Bukan hanya Mo Qingyun, tiga ahli yang datang bersama Mo Qingyun sudah memandang Feng Wu Chen dengan rasa hormat dan ketakutan. Melihat Mo Qingyun tidak bereaksi sama sekali, Su Sui Han menatap Han Zhongsan, mengisyaratkan dia untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Han Zhongsan mengerti dan berkata, Tuan muda Mo, lihat mulut saya yang bengkak. Bagaimana saya bisa bertemu orang seperti ini? Saya mohon Tuan muda Mo untuk membunuh mereka dan membantu saya. Tamparan. Namun, sebelum Han Zhongsan selesai berbicara, Mo Qingyun sudah menamparnya dengan keras. Dengan tamparan yang tajam, kekuatan tamparan itu membuat Han Zhongsan terbang beberapa meter. Tamparan tiba-tiba Mo Qingyun mengejutkan Han Zhongsan. Penguasa istana dan tetua istana Lingyun, tetua lembah seribu, dan banyak penonton terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa, apa yang terjadi? Tuan muda Mo telah memukul orang yang salah, bukan? Tuan muda Mo benar-benar memukul Han Zhongsan. Ada apa dengan Tuan muda Mo? Kenapa dia malah menamparkan Han Zhongsan? Semua orang tercengang. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Yinzuo tiba-tiba menyadari sesuatu saat ini. Rasa tidak nyaman yang kuat mulai muncul di hatinya, dan ekspresinya langsung meredup. Tuan muda Mo, Su Suihan memandang Mo Qingyun dengan bingung. Dia tampak seperti seorang biksu yang sedang kebingungan. Tuan muda Mo, kamu, kamu memukul orang yang salah, kan? Itu bukan aku, itu mereka. Han Zhongsan bingung dan marah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak menyinggung Dendi, tapi Anda tidak mendengarkan. Jangan seret aku ke dalamnya jika kamu ingin mati. Mo Qingyun berkata dengan marah di dalam hatinya. Dia hanya ingin mencabik-cabik Han Zhongsan dan Su Suihan. Mo Qingyun mengabaikan mereka dan bergegas menuju Feng Wuchen. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Mo Qingyun dari Sekte Dao Surgawi menyapa Dendi. Mo Qingyun membungkuk dengan sangat hormat. Salam, Dendi. Tiga ahli Sekte Dao Surgawi membungkuk dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan ringan, tidak perlu formalitas. Terima kasih, Dendi. Mo Qingyun menghela nafas lega. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, tetapi bagaimana mungkin Mo Qingyun tidak mengetahuinya. Selama konferensi alkimia alam Rajsi, Feng Wuchen mengejutkan semua orang dengan keterampilan alkimianya yang luar biasa. Prestasinya di bidang alkimia begitu tinggi, bahkan Tian Xianzi pun merasa rendah diri. Mengingat kejadian saat itu, menyaksikan para alkemis kuat dari berbagai daerah menundukkan kepala mereka satu demi satu, sungguh mengembirakan. Di depan Feng Wuchen, bahkan Tian Xianzi, yang namanya mengguncang benua, harus menyebut dirinya murid. Kembali ke kota surga Luo, dia telah menyinggung Feng Wuchen karena dia membantu Tuan Muda Sangguan. Mo Qingyun beruntung masih hidup. Sekarang, dia hampir dibunuh oleh Han Zhongsan dan Susuihan. Mengapa Mo Qingyun membantu mereka? Dan, Dendi, wajah Su Yinzuo dipenuhi ketakutan saat tubuhnya bergetar. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah, merasa seolah-olah langit telah runtuh. Para tetua istana awan melonjak dan tetua lembah seribu berlutut ketakutan, tidak berani kentut. Sekte Dao Surgawi telah memperingatkan keberadaan Dendi di lembah seribu dan istana awan melonjak, tetapi sekarang sudah terlambat. Dia, dia, Dendi, Han Zhongsan dan Susuihan sangat ketakutan. Dan, wajah mereka pucat seperti baru saja melihat hantu. Mereka sangat ketakutan. Han Zhongsan akhirnya tahu mengapa Mo Qingyun memukulnya. Dia juga akhirnya tahu keberadaan seperti apa yang telah dia sakiti. Identitas Dendi begitu menakutkan sehingga bahkan keluarga Zhang tidak mampu menyinggung perasaannya, apalagi Sekte Dao Surgawi, lembah seribu, dan istana awan melonjak. Pada saat ini, Han Zhongsan dan Susuihan hanya merasa bahwa mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Mereka benar-benar putus asa. Para ahli dari keluarga besar dan banyak pembudidaya di Hou Lingwin City juga ketakutan. Mereka semua menyadari bahwa Feng Wuchen memiliki identitas yang hebat, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh Dendi. Dendi, lepaskan aku. Ini semua salahku karena buta. Aku tidak tahu Dendi ada di sini. Mohon maafkan saya, Dendi. Han Zhongsan buru-buru berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. 562. Dendi, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Mokinyun bertanya dengan hormat setelah mengamati ekspresi Feng Wuchen. Melihat Han Chongshan, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Han Chongshan tergagap dan tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Kamu beritahu aku, Feng Wuchen memandang Susuihan dengan dingin. Susuihan juga tidak dapat berbicara. Karena tidak ada di antara kalian yang mau mengatakannya, aku akan melakukannya untukmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, sebagai murid jenius dari Lembah Seribu dan Tuan Muda Istana dari Istana Awan Melonjak, aku tidak akan mengatakan bahwa kamu bersedia membantu orang lain, tetapi kamu menindas orang lain dan menganiaya anak-anak. Kamu lebih buruk dari binatang. Itu bukan salahmu. Anda melecehkan anak-anak. Itu sebabnya kamu pantas mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dendi, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menganiaya anak-anak. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku pasti akan memberikan kompensasi kepada Wang Budi dan yang lainnya. Han Chongshan berkata dengan ngeri. Sangat terlambat. Membunuh mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Hewan tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak. Dendi, lepaskan kami. Dendi, lepaskan kami. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Han Chongshan bersujud dan memohon dengan ngeri. Istana awan melonjak bersedia tunduk pada Dendi. Tolong beri kami jalan keluar. Su Yinzuo memohon dengan ngeri. Tuan mudamu, tolong bantu kami. Han Chongshan memandang Mo Kingyun dengan ngeri. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu terlalu bodoh. Tuan Istana Su, kamu yang memintanya. Mo Kingyun berkata dengan dingin. Jika Mo Kingyun memohon kepada mereka sekarang, bukan hanya itu tidak mungkin, tapi itu juga kesalahannya sendiri. Mo Kingyun tidak sebodoh itu. Feng Wuchen sudah menganggap Han Chongshan dan yang lainnya sudah mati. Mengapa Mo Kingyun memohon pada mereka? Menyerang. Mo Kingyun berteriak dengan dingin. Ketiga pembangkit tenaga listrik itu pergi tanpa ragu-ragu. Belum lagi perintah Feng Wuchen, bahkan jika itu adalah perintah Mo Kingyun, mereka hanya bisa mematuhinya. Tiga atasan yang dibawa oleh Mo Kingyun semuanya adalah atasan dari alam surga. Bahkan jika Su Yinzuo melawan dengan marah, dia tetap berakhir dengan kematian yang tragis. Dengan mereka bertiga bekerja sama, membunuh Han Chongshan dan yang lainnya seperti meremukkan seekor semut tanpa usaha. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Han Zhongshan, Su Suihan, dan para tetua dari Tosan Fales dan Soaring Cloud Palace semuanya tewas di jalanan. Su Yinzuo, yang bangkit untuk melawan, akhirnya tidak dapat bertahan lebih dari dua menit sebelum dia meninggal secara tragis di bawah tatapan ngeri semua orang di Windcry City. Ini akibat menyinggung Dendi. Seluruh kota Hou Lingwin sunyi senyap. Nafas setiap orang harus ditekan. Kepanikan menekan hati semua orang. Dendi, apakah kamu ingin menghancurkan istana seribu lembah dan awan melonjak? Mo Kingyun bertanya dengan hormat. Tidak perlu, aku masih punya urusan penting lain yang harus diselesaikan. Aku serahkan sisanya padamu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, Dendi, Mo Kingyun menganggup dengan hormat. Zhang Junlan, ayo pergi, Liu Qing yang berteriak di balkon restoran. Tuan Muda Sang, ekspresi Mo Kingyun dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka melihat ke lantai dua restoran. Tuan Muda Sang, semua orang di Windcry City bangun dan melihat ke restoran dengan mata ngeri pada saat yang bersamaan. Sekilas, itu benar-benar Zhang Junlan, Tuan Muda dari keluarga Zhang. Mereka mungkin tidak mengenal Feng Wuchen, tapi siapa di dunia astral yang tidak mengenal Zhang Junlan? Saat mereka melihat Zhang Junlan, semua orang mulai bersemangat. Sepertinya guru sudah menanganinya. Zhang Junlan tertawa. Ayo kembali ke kuil naga, kata Feng Wuchen ringan. Guru, mendengar bagaimana Zhang Junlan berbicara kepada Feng Wuchen, kerumunan yang bersemangat itu kembali tercengang. Jika Tuan Muda dari keluarga Zhang harus memanggil Feng Wuchen sebagai guru, lalu seberapa mengerikankah identitas Feng Wuchen sebagai Dendi? Dendi, harap tunggu. Kali ini, Wang Bupiao yang terbangun dari keterkejutannya, berteriak dan berlari menghampiri istri dan anak-anaknya. Terima kasih, Dendi, karena telah menyelamatkan kami. Wang Bupiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, kakak. Istri Wang Bupiao dan kedua anaknya juga mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih padaku. Selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dendi, tunggu. Wang Bupiao berbicara lagi. Apakah ada hal lain? Feng Wuchen bertanya. Wang Bupiao mengeluarkan sebuah barang dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dendi menyelamatkan kami dan saya, Wang Bupiao, tidak dapat membalas budi Anda. Saya memperoleh harta ini di tempat yang sangat aneh. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun tetapi tidak membuahkan hasil. Namun, ia memancarkan aura yang aneh. Mungkin itu adalah bahan pemurnian yang berguna bagi Dendi. Wang Bupiao menyerahkan batu hitam aneh kepada Feng Wuchen. Namun, itu sangat berbeda dari batu biasa. Tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Aura yang aneh. Feng Wuchen sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat batu hitam di tangannya dengan aneh. Kakak Feng, apa ini? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu sesingkat ini. Dendi, suntikan sedikit Yuan sejati ke dalam batu ini dan akan mengeluarkan aura yang aneh. Singkatnya, auranya luar biasa, kata Wang Bupiao dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Feng Wuchen melakukan apa yang diperintahkan. Dia menanamkan jejak Yuan sejati ke dalam batu hitam. Saat Feng Wuchen menanamkan Yuan sejati ke dalam batu hitam, lingkaran cahaya hitam samar muncul di batu itu. Di saat yang sama, itu memancarkan aura yang sangat aneh. Batu ini bisa bersinar. Sungguh ajaib. Miao Qingqing terkejut. Ia memang memiliki aura yang aneh. Ada juga sensasi terbakar. Ini adalah energi atribut api. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, dia tidak mengetahui apa itu batu hitam. Dewa naga jahat juga tidak memiliki ingatan apapun tentang batu hitam itu. Ling Xiao Xiao berkata, ada juga aura kuno. Ini sangat mirip dengan kekuatan saman dahulu kala. Dendi, bagaimana menurutmu? Bisakah Anda mengetahui harta karun apa itu? Wang Bupiao bertanya secara diam-diam. Dia juga sangat penasaran setelah bertahun-tahun melakukan penelitian tanpa hasil. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya tidak dapat memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Kalau begitu aku tidak akan menunda Dendi lagi. Wang Bupiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk lagi. Setelah Feng Wuchen memasukkan batu hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya, dia terkejut saat mengetahui telapak tangannya ternoda arang hitam. Arang. Feng Wuchen sedikit terkejut. Batu hitam itu jelas pernah terbakar sebelumnya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, api macam apa yang bisa membakar batu sejauh ini? Arang yang terdapat pada permukaan batu tersebut jelas merupakan bagian dari batu itu sendiri. Nyala api biasa paling banyak bisa menghitamkannya. Tidak mungkin membakar arang. Apalagi batu ini sangat aneh. Itu bukan batu biasa. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen segera memandang Wang Bupiao dan bertanya, di mana kamu saat menemukan batu ini? Ini terjadi enam tahun yang lalu. Saat itu, saya masih berada di wilayah Tyren. Itu adalah, berpikir dengan hati-hati, Wang Bupiao hendak berbicara tetapi disela oleh Feng Wuchen. 563. Dendi secara pribadi mengundangnya. Wang Bupiao sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Wang Bupiao membawa istri dan anak-anaknya kembali ke Kuil Shenlong bersama Feng Wuchen dan yang lainnya. Semua orang di kota Feng Ming merasa iri. Siapa sangka Raja Pencuri akan diundang oleh Dendi? Feng Wuchen membutuhkan Wang Bupiao untuk menandai lokasi pasti batu tersebut dan merahasiakannya. Dia hanya bisa mengundang Wang Bupiao ke Kuil Shenlong. Selamat tinggal, Dendi. Selamat tinggal, Tuan Mudazang. Moking Yun dan yang lainnya dengan hormat mengirim mereka pergi. Tuan Kuil, apakah batu itu benar-benar harta karun? Kelihatannya tidak seperti itu, Yi Tianxing bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat reaksi Feng Wuchen. Saya tidak bisa memastikannya sekarang, tapi saya harap begitu. Lagi pula, batu ini bukan batu biasa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkinkah itu benar-benar harta karun? Liu Qingyang dan yang lainnya juga penasaran. Di Kuil Shenlong, Feng Wuchen membuka peta di atas meja. Itu adalah peta seluruh benua. Itu sangat rincin dan bahkan desa-desa kecil pun ditandai. Melihat peta benua yang sangat detail, Wang Bupiao terkejut. Bahkan sebagai Raja Pencuri, dia tidak memiliki peta sedetail itu. Wilayah Tyron adalah wilayah yang sangat luas di benua ini. Sekilas bisa dilihat di peta. Bagian utara wilayah Tyron. Wang Bupiao melihat peta dan mencari bagian utara wilayah Tyron. Feng Wuchen dan yang lainnya diam-diam memperhatikan saat jari Wang Bupiao bergerak di peta. Dendi, ini dia. Jurang utara. Beberapa menit kemudian, Wang Bupiao tiba-tiba menunjuk ke jurang utara yang ditandai di peta dan berkata dengan pasti, saya mendapatkan batu itu di sini. Saya ingat bahwa saya melewati kota Kingsui dan sedang mencari tanaman obat untuk ditukar dengan koin emas. Saya secara tidak sengaja menemukan batu aneh di kedalaman gunung. Norteren Abyss sangat terpencil. Di mana kamu menemukan tanaman herbal? Zhang Junlan mengerutkan kening dan bertanya, curiga Wang Bupiao berbohong. Tuan Muda Zhang, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi, jurang utara memang terpencil dan tidak berpenghuni, tapi ada ramuan obat ajaib di sana, jawab Wang Bu Guo dengan hormat. Dendi benar, meskipun pil inti bumi apili sangat kuat, tidak banyak master alkimia yang bisa menyempurnakannya. Kata Wang Budi. Efek kehancuran dan rekonstruksi, Liu Qingyang sepertinya tidak mengerti. Artinya, ketika seorang ahli alam surgawi meminum pil ini ketika dia berada di ambang kematian, dia dapat menerobos alam tersebut, Bei Dou Yan menjelaskan. Jadi begitu, pil obat ini mempunyai efek yang sangat kuat, kata Liu Qingyang dengan kaget. Api rembesan tujuh teratai pada dasarnya tidak dapat ditemukan. Terlalu banyak alkemis yang mencari ramuan obat ini. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki di jurang utara. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan wilayah tirani dan datanglah ke domen janji untuk mencari nafkah, kata Wang Bu Piao tak berdaya. Terima kasih telah memberitahu saya. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Wang Budi. Ini adalah tanda kecil penghargaanku. Terimalah. Dendi, ini tidak akan berhasil. Dendi baru saja menyelamatkan kita. Aku tidak berani menerimanya. Wang Budi melambaikan tangannya dan menolak. Ambil saja. Bawalah istri dan anakmu untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, datanglah ke Kuil Naga untuk mencari kami. Liu Qingyang memaksa Wang Budi untuk memberikannya. Ini. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, Dendi. Wang Budi berulang kali mengucapkan terima kasih. Ia tidak berani menolak dan sangat berterima kasih. Setelah mengantar Wang Budi dan keluarganya pergi, Zhang Junlan bertanya, Guru, apakah Anda melihat sesuatu? Harta karun apakah batu hitam itu? Ya, kakak Feng. Saya melihat Anda sangat memedulikannya. Batu hitam itu pasti memiliki latar belakang. Liu Qingyang mengangguk. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Saat dia membalik tangannya, batu hitam itu muncul di telapak tangannya begitu saja. Feng Wuchen berkata dengan serius, ini bukan batu biasa. Ini sangat keras. Bahkan besi meteorik pun tidak sekeras itu, tapi terbakar menjadi abu. Pernahkah Anda melihat nyala api membakar batu menjadi abu? Saya pernah melihatnya terbakar hitam, tapi saya belum pernah melihatnya terbakar menjadi abu. Semua orang menggelengkan kepala. Batu ini telah terbakar api entah sudah berapa tahun. Telah terbakar menjadi abu dan memiliki aura unsur api. Aura aneh yang dikeluarkan batu tersebut sebenarnya berasal dari api yang membakar batu tersebut. Menjadi sangat menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Api macam apa itu? Ling Xiao bertanya. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata, kemungkinan besar itu adalah api hitam dari saman kuno. Dengan aura kuno yang aneh, aku tidak bisa memikirkan api lain selain api hitam. Api hitam. Semua orang bingung dan penasaran. Dark fire sangat asing bagi mereka. Api gelap adalah api kuno yang dibicarakan oleh nenek moyang naga. Itu sangat kuat. Karena dia menduga itu mungkin api gelap, Feng Wuchen menganggapnya serius. Api gelap adalah api yang paling menakutkan di dunia. Ia dapat menelan semua api lainnya. Sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum. Matanya penuh gairah. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cari api gelap. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan ikut denganmu. Beidou Yan mengerutkan bibirnya. Sekarang bukan waktunya. Wilayah Tyron adalah wilayah Lenghun. Jika kita pergi sekarang, kita akan mati. Yi Tian Xing memutar matanya ke arah Liu Qingyang. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, hanya kami yang tahu. Jangan khawatir api hitam akan dirampas. Sekte Kerajaan akan segera dapat menemukan lokasi pasti harta karun itu. Kami akan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu dan menunggu Sekte Kerajaan menemukan lokasi pasti dari harta karun itu. Kali ini, kami telah mengumpulkan begitu banyak harta sehingga cukup untuk memperkuat kuil naga. Kalian semua memiliki budidaya yang tinggi, terutama Qingyang, kamu harus menerobos ke alam surga sesegera mungkin. Kata Feng Wuchen. Liu Qingyang menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, Kakak Feng, jangan khawatir, aku akan menerobos ke alam surga. Bagikan harta itu kepada saudara-saudara. Kata Feng Wuchen. Zhang Junlan dan yang lainnya mengeluarkan semua harta yang telah mereka kumpulkan dari makam. Feng Wuchen pertama-tama menyingkirkan harta langka dan berharga, peralatan abadi, seni abadi, dan beberapa keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Harta karun lainnya, peralatan roh, dan gulungan kelas bumi semuanya dibagikan. Mengetahui bahwa ada keterampilan bela diri kelas bumi, anggota kuil naga sangat bersemangat. Satu demi satu mereka berteriak keras, dan suaranya bergema di seluruh gunung Dendi. Saudara-saudara kuil naga semuanya adalah saudara hidup dan mati. Feng Wuchen sangat mempercayai mereka, dan memperkuat kekuatan mereka juga sangat penting. Arai Dewa Pembunuh Alam Semesta Sembilan Lapisan telah diaktifkan. Para anggota kuil naga memasuki pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Feng Wuchen sekarang berada di lantai tujuh pagoda. Feng Wuchen harus menyerap energi pembalasan ilahi sesegera mungkin dan memperkuat kekuatannya sendiri. 564 Tingkat ketujuh dari pagoda Sembilan Kosmos dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Inilah kekuatan hukuman ilahi. Kekuatan hukuman ilahi dilepaskan dari segel naga emas dan diserap tanpa henti oleh Feng Wuchen. Penyerapan berbeda dengan melahap. Melahap tidak memerlukan penyempurnaan dan disimpan di tempat lain. Penyerapannya berbeda. Penyerapan membutuhkan penyempurnaan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan penghancur untuk menyerap kekuatan hukuman ilahi. Dia harus menggunakan kekuatan penghancur untuk menyempurnakan kekuatan hukuman ilahi sebelum dia bisa menyerapnya. Meskipun kekuatan hukuman ilahi sangat kejam, ia ditekan sampai batas tertentu dalam menghadapi kekuatan penghancur yang menduduki peringkat ketiga di antara kekuatan kuno. Tidak peduli seberapa kerasnya itu, ia tidak berdaya untuk melawan. Meski begitu, sangat sulit bagi Feng Wuchen untuk menyerapnya. Pertama, kekuatan hukuman ilahi sangat kejam. Menyerapnya akan menyebabkan meridian di tubuh membengkak dan sakit. Namun, peningkatan budidaya sangat mengerikan. Kedua, kekuatan hukuman ilahi terlalu besar. Butuh waktu lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Tentu saja waktu tidak menjadi masalah. Tingkat ketujuh dapat memberi Feng Wuchen waktu dua kali lipat. Selain itu, Feng Wuchen juga menggunakan teknik pemisahan roh, menggunakan 12 roh primordial untuk menyerap dan memurnikan pada saat yang bersamaan. Hasilnya, kecepatannya pun berkali-kali lipat lebih cepat. Hanya dalam beberapa menit, di bawah pemurnian yang gila-gilaan, tubuh Feng Wuchen telah membengkak seperti bola karet. Kekuatan yang sangat besar, Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah penuh kesakitan. Teknik dewa naga tertinggi beredar dengan cepat, dan Feng Wuchen mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari dua jam, Feng Wuchen sudah merasakan bahwa kultifasinya mengalami peningkatan yang nyata. Kecepatannya sangat cepat seperti duduk di atas roket. Kekuatan hukuman ilahi benar-benar memberiku banyak kejutan. Dengan kekuatan sebesar itu, menerobos ke alam manusia langit tingkat keempat jelas bukan masalah, kata Feng Wuchen bersemangat sambil menyerap dengan gila-gilaan, tidak mampu menekan ekstasi di hatinya. Jika ada seseorang di tingkat ketujuh saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang mengerikan. Kekuatan pemusnahan dunia juga telah tumbuh jauh lebih kuat. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan leluhur naga, menyerap sepuluh kekuatan kuno dapat melahirkan kekuatan yang lebih kuat, sungguh tak terbayangkan. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Kekuatan pemusnahan dunia dan kekuatan hukuman ilahi sudah merupakan keberadaan yang menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan penciptaan ilahi yang nomor satu itu. Adapun kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan ilahi penciptaan, siapa yang dapat membayangkannya? Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat, dan laut kinya sudah setengah terisi dengan esensi sejati. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, dalam waktu setengah bulan lagi, terobosan Feng Wuchen ke tingkat ketiga dari tingkat surga akan segera tiba. Namun, bahkan setelah setengah bulan berlalu, energi hukuman ilahi di lantai tujuh masih sangat menakutkan. Tampaknya tidak melemah sama sekali. Bukan karena kekuatan retribusi ketuhanan tidak melemah. Hanya saja aura kekuatan pembalasan ketuhanan terlalu menakutkan, dan ruang di lantai tujuh relatif kecil. Itulah mengapa ilusi seperti itu muncul. Setengah bulan telah berlalu di tingkat ketujuh, tetapi hanya tujuh hari telah berlalu di dunia luar. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya kecepatan pemurnian Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam waktu sebulan penuh, Feng Wuchen berhasil menembus ke tingkat ketiga dari tingkat surga. Baru setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Artinya, hanya dalam waktu setengah bulan, Feng Wuchen berhasil menembus satu level. Kecepatan kultivasi yang mengerikan membuat orang lain terpuruk. Selain Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dibawah bantuan energi murni harta karun langit dan bumi, peningkatan kultivasi mereka juga sangat mencengangkan. Harta karun langit dan bumi memiliki energi yang sangat murni yang dapat langsung diserap tanpa dimurnikan. Oleh karena itu, kecepatan peningkatan kultivasi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak lebih lambat dari Feng Wuchen. Meskipun baru setengah bulan berlalu, Miao Qing Qing berhasil menembus tingkat pertama tingkat surga. Miao Qing Qing yang menerobos ke tingkat surga, kekuatan tempurnya benar-benar sangat kejam. Cukup banyak saudara yang terjebak dalam kemacetan telah berhasil menerobos kemacetan tersebut dengan bantuan harta karun langit dan bumi serta pil obat. Kekuatan keseluruhan kuil Dewa Naga berkembang pesat. Kuil Dewa Naga yang terpencil bisa dikatakan membuat banyak penggarap merasa sangat bingung dan aneh. Kemana perginya begitu banyak orang. Jika mereka semua berkultivasi secara tertutup, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Namun, arai Dewa Pembunuh Alam Semesta Sembilan Tingkat bukan untuk hiasan. Setelah pertempuran itu, pasukan kelas 2 dan 3 itu benar-benar tidak berani menyentuh kuil Dewa Naga. Saat kekuatan kuil Dewa Naga tumbuh dari hari ke hari, kekuatan kelas 2 dan 3 itu tidak berani memprovokasi lebih jauh lagi. Belum lagi kuil Dewa Naga sekarang memiliki Hankun yang memegang benteng, dan ada juga alkemis kelas 5 lainnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Dalam waktu satu bulan ini, kuil Dewa Naga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ratusan saudara di kuil Dewa Naga, budidaya mereka meningkat pesat. Kaisar Merah adalah orang pertama yang melangkah ke tingkat surga. Huan Yang, Luan Shen, Leng Muceng, Metwar, Sue Feng, Bled Sol, dan saudara-saudara lainnya, budidaya mereka mencapai tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam asal surga. Saudara-saudara lainnya, yang terlemah berada di alam asal surga tingkat ke-6. Peningkatan yang begitu mengerikan dapat dikatakan telah meningkatkan kekuatan kuil Dewa Naga beberapa tingkat. Ling Xiao Xiao menerobos ke tingkat ketiga dari tingkat surga, dan dalam lebih dari sebulan, dia meningkat dua tingkat. Kecepatan kultifasinya bisa disebut mengerikan. Miau Qing Qing menerobos ke tingkat ke-2 dari tingkat surga, dan kekuatannya berada di urutan ke-2 setelah Ling Xiao Xiao. Yi Tian Xing menerobos ke tingkat ke-3 dari tingkat surga, Beidou Yan menerobos ke tingkat ke-2 dari tingkat surga, Namong Zhan menerobos ke tingkat ke-2 dari tingkat surga, dan Lan Yue menerobos ke tingkat ke-3 dari tingkat surga. Tingkat surga. Adapun Liu Qingyang, dia masih berkultifasi secara tertutup. Sepertinya dia tidak akan keluar sampai dia berhasil menembus tingkat surga. Kakak Kaisar Merah Muda, kamu telah menembus ke tingkat pertama tingkat surga. Sangat iri. Jika aku mengetahuinya, aku akan berkultifasi secara tertutup selama satu bulan lagi dan berhasil menembus tingkat surga juga. Harta surga dan bumi yang dibawa kembali oleh guru kuil terlalu kuat. Dalam lebih dari sebulan, saya berhasil menembus dua level. Saya khawatir para jenius dari kekuatan besar itu tidak sekuat kita. Semua orang di kuil naga bersorak saat budidaya mereka maju pesat. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman gembira. Perasaan menjadi lebih kuat membuat mereka sangat bersemangat. Sebulan telah berlalu di dunia luar, dan dua bulan telah berlalu bagi Feng Wu Chen di Pagoda Sembilan Kosmos. Total waktu yang ditambahkan setara dengan Feng Wu Chen yang telah berkultifasi tertutup selama tiga bulan. Feng Wu Chen, yang telah berkultifasi secara tertutup selama tiga bulan, telah menembus tingkat surga tingkat ketiga di bulan pertama. Kecepatan kultifasinya bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan monster. Dalam dua bulan berikutnya, Feng Wu Chen telah sepenuhnya menyerap kekuatan hukuman ilahi, dan budidayanya meningkat pesat. Sementara semua orang bersorak kegirangan, bagian atas Pagoda Sembilan Kosmos tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan terang, dan aura begelombang menyebar dari kuil naga. Tuan kuil telah keluar dari budidaya tertutup. Gerakan besar itu menarik perhatian semua orang di kuil naga, dan mereka semua melihat ke puncak menara. Aura Pagoda Sembilan Kosmos telah berkembang beberapa kali dalam sekejap. Seru Zhang Junlan. Tampaknya penguasa kuil telah menyerap kekuatan hukuman ilahi, dan budidayanya telah meningkat lebih dari kita. Mata Yi Tianxing penuh dengan harapan. 565 Di puncak Pagoda Sembilan Kosmos, aura luas berubah menjadi embusan angin dan tersapu. Aura memandang rendah dunia sungguh menginspirasi. Orang-orang di kuil naga sangat bersemangat. Budidaya Feng Wu Chen telah meningkat pesat, yang berarti kekuatan kuil naga akan menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, aura mengerikan menyapu, dan Pagoda Sembilan Kosmos bersinar dengan cahaya kemasan. Aura yang sangat mendominasi. Apakah ini alam surga manusia tingkat kelima? Beidou Yan berkata dengan kaget, matanya terbuka lebar. Itu benar sekali. Itu adalah alam manusia surga tingkat kelima. Yi Tianxing berteriak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Penguasa kuil benar-benar menerobos ke alam surga manusia tingkat kelima. Bukankah ini terlalu cepat? Ini baru tiga bulan, dan dia benar-benar berhasil menembus tiga level. Kaisar Merah terkejut, ekspresinya kaku. Wajah gembira orang-orang kuil naga langsung digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan hukuman ilahi sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika saudara Feng dapat menembus alam manusia surga tingkat kelima dalam tiga bulan, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum bahagia. Sosok Feng Wuchen muncul dari udara tipis di puncak Pagoda Sembilan Kosmos, seperti Dewa Perang Surga Kesembilan, Agung. Selamat kepada guru kuil karena telah menerobos ke alam surga manusia tingkat kelima. Setelah terkejut, orang-orang kuil naga meraung kegirangan. Suara mereka mengguncang langit, dan sekali lagi, suara nyaring mereka bergema di seluruh Gunung Dendi. Feng Wuchen memang telah menembus alam surga manusia tingkat kelima. Kecepatan peningkatan kultifasinya melampaui ekspektasi awal Feng Wuchen. Ini juga berkat kekuatan hukuman ilahi yang mengerikan. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan mampu meningkatkan budidayanya sebanyak tiga tingkat dalam tiga bulan. Setelah menerobos ke alam manusia surga tingkat kelima, Feng Wuchen bisa dikatakan sangat bersemangat, dan senyuman di wajahnya tidak terselubung. Sosoknya melayang ke bawah dengan ringan, dan cahaya kemasan yang dipancarkan dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang, bersamaan dengan auranya. Tuan Kuil, apakah kekuatan hukuman ilahi telah diserap sepenuhnya? Namong Zan adalah orang pertama yang bertanya. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen sudah berada di alam surga manusia tingkat kelima. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, Anda bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Kultifasi Anda meningkat tiga tingkat. Kekuatan hukuman ketuhanan sangat menakutkan. Yi Tian Xing masih Sok. Ini bukan hanya karena kekuatan hukuman Tuhan. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa mengasimilasinya. Lebih penting lagi, ini karena kekuatan Master Aula. Apoteker Han Kun tersenyum penuh hormat. Tuan, kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki oleh pasukan pembalasan ilahi ini? Lan Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarpun itu adalah kekuatan kuno, pastinya memiliki keunikan tersendiri. Pertanyaan Lan Yue bisa dikatakan telah membangkitkan rasa penasaran semua orang. Banyak pasang mata penasaran memandang ke arah Feng Wuchen. Yah, Feng Wuchen terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Balasan Feng Wuchen hampir membuat semua orang terjatuh. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk memahami kekuatan hukuman Tuhan dari saat dia melahapnya hingga saat dia menyerapnya. Kaisar Merah, apakah ada yang terjadi di kuil naga ilahi baru-baru ini? Feng Wuchen memandang Kaisar Merah dan bertanya, Aku baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu, tapi apoteker Han Kun mengatakan bahwa kuil naga ilahi dalam keadaan damai. Kaisar Merah menjawab dengan hormat. Han Kun kemudian berkata, Sebenarnya, tidak banyak. Selama konferensi alkimia, ketua kuil memberitahu para apoteker bahwa mereka bisa datang ke kuil naga ilahi jika mereka memiliki masalah. Dalam sebulan terakhir, banyak apoteker yang datang, tapi aku telah memecahkan masalah mereka untuk mereka. Karena itu masalahnya, ayo bersiap-siap. Kita akan pergi ke wilayah barat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tersenyum. Apakah sekte kerajaan telah menemukan lokasi harta karun itu? Beidou Yan bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, mereka menemukan lokasi spesifiknya beberapa hari yang lalu. Mereka telah masuk. Melalui kekuatan pemusnahan dunia saya, saya dapat merasakan aura kuno. Kakak Feng, kakak Liu belum keluar dari pengasingan. Miao Qingqing berkata dengan cepat. Tidak perlu menunggu dia. Biarkan dia berkultivasi dengan baik dan menerobos ke alam surga. Jika dia menerobos ke alam surga, dia mungkin bisa merasakan kekuatan misterius di tubuhnya. Beri dia waktu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, lokasi harta karun itu berada di gurun pasir. Gurun tersebut mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Oleh karena itu, perjalanan ke gurun ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan atribut api. Tuan Kuil, saya memiliki atribut api. Saya akan pergi. Saya harus menerobos ke alam surga dalam perjalanan ini. Huan Yang yang pertama berbicara. Dia penuh percaya diri. Saya juga. Saber jiwa berteriak. Tidak perlu membicarakan aku. Zhang Junlan merentangkan tangannya. Tuan Kuil, meskipun kita tidak memiliki atribut api, gurun dapat melemahkan tubuh kita. Huo Ming berkata dengan penuh semangat. Perburuan harta karun pertama Feng Wuchen telah membawa kembali sejumlah besar harta karun yang membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Semua orang merespons satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak memiliki atribut api berteriak bahwa mereka ingin pergi. Namun, dia tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Feng Wuchen hanya memilih selusin orang. Ling Xiao Xiao, Zhang Junlan, Huan Yang, Sabre Sol, Luan Shen, Leng Muceng, Namong Zhan, Huo Ming, Suhe Feng, Kuang Zhan, Duan Tian Feng, dan Nizong. Yi Tian Xing, Bei Dou Yan, dan Lan Yue tinggal di kuil naga untuk berkultivasi. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk bersiap. Aku akan pergi ke pelelangan untuk membeli beberapa kristal tempah. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Saat dia berbicara, sosoknya telah terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Pedang dewa naga tertinggi hanya berada di tingkat kedua. Jika Feng Wuchen ingin meningkatkan kekuatan tempurnya, dia harus meningkatkan kualitas pedang dewa naga. Namun, tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, kuil naga menyambut seorang tamu. Kamu Tian Wei, Bei Dou Yan menatap langit dengan heran. Tamu tersebut adalah murid tertua dari sekte Shen Wu, Ye Tian Wei. Alam surga tingkat enam, dia menerobos. Yi Tian Xing mengerutkan kening, diam-diam dia terkejut. Ling Xiao Xiao memuji dengan lembut, seperti yang diharapkan dari orang jenius nomor satu di wilayah barat. Apakah Dendi ada di sini? Ye Tian Wei bertanya. Kepala kuil baru saja pergi ke pelelangan. Mengapa kamu mencarinya? Kaisar Merah bertanya. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak mengenal Ye Tian Wei. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sebuah tantangan. Ye Tian Wei berkata dengan ringan. Sosoknya perlahan turun ke alun-alun kuil naga. Kalau begitu kamu harus menunggu sebentar. Kepala kuil tidak akan kembali secepat ini. Tolong, kata Huan Yang. Dia dengan sopan mengundang Ye Tian Wei ke kuil. Ye Tian Wei, kamu terlambat. Miao Qing Qing menggelengkan kepalanya. Saya bisa menunggu, kata Ye Tian Wei. Miao Qing Qing menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak membicarakan hal itu. Saya sedang berbicara tentang terobosan kakak Feng. Jika Anda datang sekarang, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mendengar ini, Ye Tian Wei mengerutkan kening. Dia memandang Miao Qing Qing dan bertanya, apa budidaya Dendi sekarang? Alam surga tingkat lima, Miao Qing Qing melontarkan kata demi kata, seolah dia ingin menakuti Ye Tian Wei. Tentu saja. Mendengar kata-kata Miao Qing Qing, Ye Tian Wei tiba-tiba berdiri karena terkejut. Matanya melebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. 566. Lelang astral. Dendi mengundangmu masuk. Ketika Feng Wuchen tiba, pengurus pelelangan segera menerimanya dengan hormat. Dendi, tolong ikuti saya. Saya akan lapor ke Presiden dan sesepuh. Pramugara tersenyum dengan hormat. Tidak perlu mengganggu mereka. Aku akan pergi setelah membeli beberapa barang. Kamu bisa menjalankan urusanmu. Jangan khawatirkan aku. Feng Wuchen berkata dengan sopan. Dia sangat santai dan tidak bersikap sombong. Ya, Pramugara mundur dengan hormat. Seorang pelayan maju untuk menerimanya dan membungku hormat. Dendi, pergi dan siapkan beberapa kristal tempa untukku. Semakin tua semakin baik. Kristal tempa yang tidak lebih rendah dari peringkat 6. Juga, cari pandai besi untuk menyiapkannya untukku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bawakan juga aku beberapa ramuan di daftar ini. Feng Wuchen menyerahkan daftar itu kepada pelayannya. Ada banyak tumbuhan yang terdaftar di sana. Baik, Dendi, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu mundur dengan hormat. Seluruh lelang astral mengetahui identitas Feng Wuchen. Mereka juga tahu bahwa tetua kedua, Nifeng Yun, adalah murid Feng Wuchen. Tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Ketika Feng Wuchen sedang menunggu, Aula lelang tiba-tiba menjadi berisik. Seorang pria gemuk memasuki ruang lelang. Dia adalah orang besar, yang beratnya beberapa ratus pon. Dengan setiap langkah yang diambilnya, daging di tubuhnya akan bergulung dengan keras. Saat dia tersenyum, matanya menjadi garis. Melihat pria gendut seperti itu, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Feng Wuchen belum pernah melihat pria gendut seperti itu seumur hidupnya. Pria gendut itu memasuki Aula. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Mereka mengangguk dan membungkuk. Mereka bahkan dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Muda Jin. Tuan Muda Jin, kamu sudah lama tidak ke sini. Aku sangat merindukanmu. Tuan Muda Jin, harta apa yang ingin Anda beli di sini? Selama itu adalah harta yang disukai Tuan Muda ini. Saya akan membeli semuanya. Tuan Muda Jin, berat badanmu turun. Oh, apakah begitu? Haha, itu bagus untuk menurunkan berat badan. Pria gendut itu tampak senang, tampak seperti putra makota yang tinggi dan perkara. Nama pria gendut itu adalah Jin Bu Huan. Dia mengenakan jubah mewah. Dia hanya berada di tingkat keempat tahap asal langit, namun dia memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah Tuan Muda Klan Jin, sebuah keluarga bisnis di batas astral. Keluarga Jin tidak kuat, tapi mereka sangat kaya. Mereka jelas merupakan keluarga terkaya di dunia astral. Meski mereka tidak terlalu kuat, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai selama bertahun-tahun. Itu karena bisnis keluarga Jin terhubung dengan banyak kekuatan besar. Semua kekuasaan yang melakukan bisnis terkait dengan keluarga Jin, termasuk rumah lelang. Siapa yang tidak ingin dikaitkan dengan keluarga kaya? Jika Anda berhasil menyenangkan buhuan emas, dia bisa mengubah Anda dari bebek jelek menjadi angsa hanya dengan satu kata. Anda akan menjadi orang kaya yang membuat iri semua orang. Sejak saat itu, Anda akan mencapai puncak kehidupan, menikahi wanita cantik, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Alhasil, banyak orang yang bermalas-malasan dan menunggu di pintu masuk balai lelang setiap hari. Setiap kali mereka melihat emas tidak dapat diubah, itu berarti kesempatan mereka untuk mencapai puncak kehidupan mereka telah tiba. Tuan muda Jin, hati-hati dengan pintunya. Hati-hati dengan ambang batasnya. Seseorang berkata dengan hormat, bertingkah seperti pelayan. Tuan muda Jin, silakan duduk. Anda mau minum apa? Katakan saja. Seseorang menepuk kursi itu dengan penuh hormat. Ketika buhuan emas tiba, semua penggarap di aula berkumpul di sekelilingnya. Bahkan ada banyak wanita cantik di antara mereka. Keluarga Jin memiliki uang dan kekuasaan. Siapa yang tidak ingin menikah dengan keluarga Jin dan menjadi simpanan muda mereka? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia hanya meliriknya karena penasaran. Gold buhuan baru saja duduk dengan nyaman ketika dia melihat Feng Wuchen di sisi lain aula. Semua orang di aula mengelilinginya, tetapi Feng Wuchen bersikap seolah-olah dia tidak melihat apapun. Ini mengejutkan emas buhuan. Sejak Gold buhuan datang ke rumah lelang, dia belum pernah bertemu orang yang tidak mencoba menjilatnya. Bahkan tuan muda dari klan besar pun harus bersikap sopan padanya. Itu karena keluarga Jin adalah seorang taipan bisnis. Uang bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Apakah anak ini idiot? Tidakkah dia tahu kalau aku, buhuan emas, bisa membiarkan dia menjalani kehidupan mewah hanya dengan satu kata. Emas buhuan bergumam sambil mengerutkan kening. Anak itu mungkin idiot. Tuan muda Jin, abaikan dia. Seseorang bahkan tidak memandangnya. Dia hanya ingin mengjilat Gold buhuan. Ya, ya, ya. Tuan muda Jin, abaikan dia. Semua orang bereaksi seperti reaksi berantai. Emas buhuan sangat penasaran. Siapa yang mempunyai kemauan seperti itu? Dia tidak tergerak oleh uang. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang bagus? Pada saat ini, seorang pelayan datang ke sisi Feng Wuchen dan dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan. Dendi, bahan dan ramuan yang kamu minta ada di ring penyimpanan. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa kristal dan material tempa. Feng Wuchen perlu memastikan usia bahan-bahan ini. Gold buhuan memanggil seorang pelayan dan bertanya, siapa anak itu? Mendengar ini, pelayan itu dengan hormat menjawab, Tuan muda Jin, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Mendengar ini, Gold buhuan memahami beberapa arti di balik kata-kata pelayan itu. Dia bertanya dengan heran, apakah dia sangat kaya? Atau apakah dia termasuk dalam faksi besar? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini, pelayan itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas Feng Wuchen. Melihat pelayan itu tidak mengatakan apa-apa, Gold buhuan sedikit tidak senang. Dia langsung naik dan bertanya. Kata-kata pelayan itu jelas memancing Gold buhuan. Dia ingin melihat siapa orang ini. Emas buhuan berjalan mendekat. Ketika dia melihat bahan tempa di meja Feng Wuchen, seringai menghina muncul di wajah gemuknya. Nak, aku khawatir kristal tempa ini tidak cukup untuk membuatmu gagal, kan? Jika kamu gagal, kamu akan menyianyiakan emasmu, kata buhuan emas dengan nada mengejek sambil menepuk bahu Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen berbalik dan hampir melompat ketakutan saat melihat wajah gemuk Gold buhuan. Menepuk bahu Feng Wuchen, Gold buhuan berkata sambil tersenyum, panggil aku Tuan Muda Jin dan aku akan membelikanmu seratus kristal tempa. Bagaimana dengan itu? Tuan Muda Jin memiliki banyak emas. Tidak perlu, aku masih punya banyak. Feng Wuchen mengeluarkan semua kristal tempa dari cincin penyimpanannya. Nak, ada ratusan kristal tempa di sini. Bisakah kamu membelinya? Jika saya ingin membelinya, yang harus saya lakukan hanyalah mengatakannya, kata buhuan emas dengan nada meremehkan. Kristal tempa kelas enam, seseorang tidak bisa menahan tangisnya. Kristal tempa kelas enam, Mendengar ini, wajah tembem gold langsung menegang. Masing-masing akan berharga 10 miliar emas. Orang lain tidak bisa menahan tangisnya. Semua orang melihat ratusan kristal tempa dengan kaget. 10 miliar emas. Gold buhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Apakah kamu akan membeli semuanya untukku? Feng Wuchen bertanya pada emas buhuan sambil tersenyum. Berapa, berapa banyak koin emas? Gold buhuan bertanya pada pelayan itu dengan suara gemetar. 3 kuadriliun koin emas. Jawaban pelayan itu sangat menakutkan gold buhuan. hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Wajah gemuknya memucat dan dia tidak dapat berbicara. Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia mengambil materi dan pergi. Dia, dia tidak mau membayar. Semua orang bingung. Pelayan itu tersenyum. Dia tidak perlu membayar. 567. Tantangan. Setelah kembali ke kuil naga, Feng Wuchen tercengang saat mengetahui bahwa Ye Tianwei datang untuk menantangnya. Di aula utama, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya keluar. Salah satunya adalah Ye Tianwei. Dendi, Ye Tianwei membungkuh hormat. Ye Tianwei, kamu sedikit terlambat. Feng Wuchen tersenyum sambil melirik Ye Tianwei. Melihat sekilas kultifasi Ye Tianwei, Feng Wuchen menebak bahwa Ye Tianwei sedang mengasingkan diri. Kalau tidak, dia tidak akan menembus alam manusia langit tingkat ke-6. Karena saya bilang ingin menantang Dendi, dan Dendi sudah setuju, tidak peduli saya menang atau kalah, saya tidak akan mundur. Ye Tianwei berkata dengan tegas, sepertinya percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika itu masalahnya, silakan bergerak. Tapi jangan lupa taruhan kita. Jika kalah, kamu harus tunduk padaku. Feng Wuchen mengangguk sedikit, mengagumi keberanian Ye Tianwei. Kalau Dendi memang punya kemampuan, lalu bagaimana kalau saya serahkan pada Dendi? Jawab Ye Tianwei. Weng! Ye Tianwei tidak ragu untuk mengaktifkan esensi sejatinya dan meledak dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan mengerikan dari alam manusia langit tingkat 6 menyebar dengan liar. Alun-alun itu bergetar hebat saat auranya melonjak. Kekuatan mengerikan Ye Tianwei mengejutkan semua orang di kuil naga. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Tianwei bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin para jenius terbaik di wilayah barat bisa menjadi orang biasa? Aura Ye Tianwei telah melampaui alam manusia langit tingkat ke-7. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Ye Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia hanya sedikit lebih tua dari kita, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Kata Namong Zan kaget. Selain kepala kuil, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kata Kaisar Merah. Sosok Feng Wuchen perlahan terbang ke langit. Auranya tiba-tiba berubah. Esensi sejati di tubuhnya diaktifkan, dan tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan. Aura dominannya telah mencapai tingkat ke-5 dari alam manusia langit. Dia benar-benar berhasil menembus alam manusia langit tingkat ke-5. Sulit dipercaya. Saya belum pernah melihat seorang jenius yang budidayanya meningkat begitu cepat. Dendy adalah monster. Setelah secara pribadi merasakan aura Feng Wuchen, dia akhirnya yakin bahwa Feng Wuchen telah menembus tingkat ke-5 dari tingkat surga. Namun meski begitu, Ye Tian Wei masih tidak bisa mempercayainya. Ini baru sebulan, dan mustahil baginya untuk menembus kultifasi tingkat ke-3. Belum lagi seniman bela diri tingkat surga, bahkan seniman bela diri tingkat asal surga pun tidak akan mampu melakukannya. Melepaskan sarung tangan artefak roh bermutu tinggi, aura Feng Wuchen meroket lagi, mendekati tingkat ke-6 dari tingkat surga. Armor Kilin. Feng Wuchen berteriak pelan dan memanggil perlengkapan perangnya. Auranya melonjak sekali lagi, langsung menembus tingkat ke-6 dari tingkat surga. Seluruh gunung Dendy berguncang hebat. Akhirnya, kekuatan badan tertinggi tahap ke-2 diaktifkan. Cahaya kemasan yang awalnya terang langsung digantikan oleh cahaya berdarah. Itu sangat aneh, dan aura Feng Wuchen telah mencapai alam surgawi tingkat ke-7. Meskipun auranya sombong, auranya masih sedikit lebih lemah dibandingkan aura Ye Tianwei. Kekuatan kepala istana semakin menakutkan. Han Kun kagum. Artefak roh tingkat tinggi telah meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Sayap di punggungnya juga harus menjadi artefak roh tingkat tinggi. Dan kekuatan kekerasan Dendy, tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri dengan wajah serius. Bahkan jika aura Feng Wuchen sedikit lebih lemah darinya, Ye Tianwei tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia menganggap Feng Wuchen sebagai lawan yang kuat. Tuan istana, bukankah kamu berencana menggunakan kekuatan pemusnahan dunia? Leng Muceng mengerutkan kening. Ye Tianwei melintas ke langit dan melambaikan tangannya. Daun hitam melayang di atas telapak tangannya. Daun hitam adalah artefak roh bermutu tinggi. Aura Ye Tianwei meroket lagi, mendekati puncak tingkat ke-7 dari tingkat surga. Auranya jauh di atas aura Feng Wuchen. Ledakan. Dengeng dengungan. Mata Ye Tianwei berkilat tajam. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan sambil meraung, dia bergegas menuju Feng Wuchen secepat kilat. Auranya sangat agung, dan kemanapun dia lewat, kehampaan bergetar. Kecepatan Ye Tianwei luar biasa. Dia tiba dalam sekejap mata. Tinjunya, yang bersinar dengan cahaya hitam, menahan daun hitam dan meninju ke arah Feng Wuchen. Angin tinju sangat kencang, dan serangannya sangat dahsyat dan ganas. Menghadapi serangan sengit Ye Tianwei, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut dan juga meninju. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu, dan kehampaan bergulung seperti gelombang kemarahan. Tinju mereka bertabrakan, Ye Tianwei sedikit mengernyit. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Tubuh Dendi sangat kuat. Biarpun kekuatanku melebihi dia, dengan tubuhnya yang kuat, dia masih bisa menahan kekuatanku. Ye Tianwei mengerutkan kening. Hanya dengan satu pukulan, Ye Tianwei dapat melihat bahwa tubuh Feng Wuchen kuat. Dia layak disebut sebagai jenius terbaik di wilayah barat. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Karena dia tidak bisa melihat hasil pukulan pertamanya, Ye Tianwei terus melancarkan serangan ganas. Kekuatan mengerikannya terkonsentrasi pada tangan dan kakinya. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan serangkaian ledakan di udara. Kekuatan mengerikan menyebar gelombang demi gelombang. Dalam pertarungan intensitas tinggi ini, keduanya berimbang. Tapi yang mengejutkan Ye Tianwei adalah serangannya sama sekali tidak efektif. Feng Wuchen masih dalam posisi setengah menyerang dan setengah bertahan. Ye Tianwei memiliki keuntungan, tapi dia masih tidak bisa menekan Feng Wuchen. Kekuatan tubuh Feng Wuchen berada di luar imajinasi Ye Tianwei. Teknik bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Tinju pertarungan surga. Ye Tianwei meraung dan meninju dengan ganas saat kekuatan kekerasan mengembun dalam sekejap. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung yang mengjulang tinggi. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen tidak mau kalah. Sambil mengaum, dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Ledakan. Dengeng dengungan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara keras bergema di seluruh gunung Dendi. Riak energi destruktif menyapu dengan dahsyat, dan pegunungan di sekitarnya berguncang. Keduanya didorong mundur oleh kekuatan mereka sendiri. Tubuh Dendi terlalu kuat. Aku tidak bisa melukainya sama sekali. Apalagi dia sepertinya sudah mengetahui gerakanku. Ye Tianwei mengerutkan kening dan dengan tegas menyerah pada pertarungan tangan kosong. Seni sepuluh ribu daun. Ye Tianwei meraung dan melambaikan tangannya. Sehelai daun hitam beterbangan, dan dalam sekejap, puluhan daun hitam terduplikasi. Setiap daun dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Ye Tianwei melambaikan tangannya lagi, dan lusinan daun hitam keluar pada saat bersamaan. Dengan suara yang memekakkan telinga, mereka seperti kilat hitam. Ye Tianwei bisa mengendalikan mereka. Beidou Yan mengerutkan kening. Kekuatan yang luar biasa, kata daun surgawi biduk dengan kaget. Ding ding ding. Feng Wuchen meninju dengan kedua tinjunya. Suara tajam terdengar terus-menerus. Bahkan jika dia bisa memblokirnya, tinju Feng Wuchen terasa perih. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Wuchen berseru dalam hati. Namun lusinan daun hitam itu hanyalah demonstrasi kecil. Pada saat ini, tubuh Ye Tianwei dikelilingi oleh puluhan ribu daun hitam. Kekuatan mengerikan itu sangat menakutkan. Kekuatan puluhan ribu daun sebanding dengan teknik bela diri kelas bumi tingkat tinggi. 568. Langit di atas kuil naga dipenuhi dengan energi yang mengerikan, dan kehampaan itu berjatuhan, menyebar hingga puluhan ribu kaki, seperti lautan transparan yang melayang di atas kuil naga. Ini adalah keterampilan bela diri Ye Tianwei yang paling menakutkan, kartu trufnya. Ye Tianwei mengandalkan keterampilan bela diri ini untuk menjadi terkenal di wilayah barat, mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan kualifikasi untuk sejajar dengan master sekte muda dari sekte Shen Wu dan menjadi salah satu jenius terbaik di wilayah barat. Tabrakan langsung sebelumnya sama sekali tidak mampu menekan Feng Wuchen. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan bela diri, dia tidak dapat melukai Feng Wuchen. Oleh karena itu, daripada menyanyiakan True Essence, lebih baik langsung saja. Dalam situasi di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Feng Wuchen, Ye Tianwei memilih untuk menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya di kondisi puncaknya, yang tidak diragukan lagi merupakan langkah yang bijaksana. Jika dia menggunakannya setelah terluka, kekuatannya akan sangat berkurang. Keterampilan bela diri apa ini? Ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Orang ini sungguh tidak sederhana. Dengan kekuatan tempurnya, dia bisa bersaing dengan seniman bela diri alam manusia langit tingkat 8. Aku belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu unik, dan itu digunakan bersama dengan daun kecilnya. Sungguh ajaib. Semua orang di kuil naga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan sedikit kengerian di mata mereka. Bahkan Ling Xiao Xiao yang berpengalaman dan berpengetahuan luas belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu unik. Senjata rohnya sedikit berbeda. Daun yang dipadatkan tadi sepertinya merupakan tiruan dari senjata roh, sepertinya terkondensasi dari energi, padahal sebenarnya tidak. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Menghadapi kartu truh seperti Ye Tianwei, Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Dendi, ini ilmu bela diriku yang paling kuat. Di antara lawan yang saya temui, tidak ada yang mampu memblokir mantra 10 ribu daun saya. Ye Tianwei memandang Feng Wuchen dan berkata, Saya sangat terkejut bahwa Anda memiliki keterampilan bela diri yang unik, dan kekuatannya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang dewa naga muncul dari udara tipis. Saat pedang dewa naga muncul, aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Dendi, ambil ini. Ye Tianwei berteriak dingin dan segera melambaikan tangannya. Wuss. Berdengung. Puluhan ribu daun hitam beterbangan di udara. Jumlahnya sangat besar hingga menyilaukan, seperti hujan meteor hitam. Ledakan sonic yang sangat kuat mengguncang semua orang di kuil dewa naga hingga mereka harus menutup telinga. Selain itu, karena energinya terlalu menakutkan, retakan kecil pun terkoyak di kehampaan. Ada lebih dari sepuluh ribu di antaranya, dan masing-masing berisi kekuatan yang sangat besar. Jika mereka menyerang kuil dewa naga, ratusan orang dari kuil dewa naga mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Melihat dedaunan hitam pekat, semua orang di kuil naga gemetar ketakutan. Kekuatan tempur Ye Tianwei terlalu menakutkan. Feng Wuchen menyalurkan seluruh energinya ke pedang naga ilahi. Cahaya berdarah membubung ke langit, dan niat pedang tirani menyebar dengan gila-gilaan. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan pemusnahan dunia, kekuatan Feng Wuchen sama menakutkannya. Seni pedang pemadam jiwa, basmi jiwa dan tangislah hantu dan dewa. Feng Wuchen mengerutkan alisnya dan meraung dengan keras. Aura dominannya melonjak seolah-olah tidak ada batasannya. Kemudian, dia memegang pedang dewa naga erat-erat dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Gerakannya anggun dan bersih. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya merah darah meledak dari ujung pedang dan langsung berubah menjadi cahaya pedang besar berwarna merah darah. Auranya melonjak, dan menakjubkan. Kekosongan itu sepertinya diselimuti oleh cahaya berdarah. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ini sebenarnya memiliki aura yang menakjubkan. Hati Ye Tianwei bergetar saat detak jantungnya semakin cepat. Dia melihat cahaya pedang berwarna merah darah dengan sangat ketakutan. Ding. 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 Bergdengung. Bergdengung. Puluhan ribu daun hitam yang menakutkan bertabrakan dengan cahaya pedang, tapi mereka tidak bisa mengguncang cahaya pedang sama sekali. Kemanapun cahaya pedang lewat, puluhan ribu daun hitam tidak dapat menghentikannya dan semuanya terlempar. Ini, bagaimana ini mungkin, Ye Tianwei sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa keterampilan bela diri yang dia banggakan begitu rentan di depan seni pedang Feng Wuchen. Seni sepuluh ribu daun sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Seni pedang dendi, mungkinkah, Ye Tianwei yang ketakutan sepertinya telah menebak sesuatu dan ketakutan di wajahnya meningkat. Cahaya pedang merah darah yang sombong membawa kekuatan yang tak terhentikan dan membuat sepuluh ribu daun Ye Tianwei terbang. Mustahil, mustahil, Ye Tianwei menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ye Tianwei, cepat menghindar. Melihat Ye Tianwei linglung, Ye Tian Xing buru-buru berteriak. Dia terpesona oleh seni surgawi kepala istana. Beidou Yan mengerutkan kening. Ye Tianwei adalah seorang jenius terbaik di wilayah barat. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan ketahanan psikologisnya tidak terlalu buruk. Ye Tianwei tertegun sejenak, dan kemudian dia sadar. Perlindungan esensi sejati. Keterampilan bela diri tingkat gelap tingkat tinggi. Perisai gelap lima elemen. Ye Tianwei dengan gila-gilaan mengedarkan esensi sejatinya, memadatkan perisai energi dan perisai pertahanan. Gemuruh. Puff. Cahaya pedang berwarna merah darah yang sangat menakutkan tiba dalam sekejap. Di depan cahaya pedang berwarna merah darah, Ye Tianwei seperti semut. Kemudian, dengan ledakan, perisai energi dan perisai pertahanan langsung hancur. Ye Tianwei memuntahkan setegup darah di tempat, dan langsung tertelan oleh ledakan. Kekuatan Dendi sangat menakutkan. Ye Tianwei terkejut. Bahkan jika dia tidak mau, dia telah kalah. Sebagai seorang jenius terbaik di wilayah barat, Ye Tianwei telah mengalahkan banyak jenius tanpa satu kekalahan pun. Dia hanya kalah dari Feng Wuchen, dan itu adalah kekalahan telak. Berdengung. Berdengung. Retakan besar seperti jaring laba-laba muncul di tengah ledakan, dan riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar ke segala arah, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Istana kuil naga yang besar dan megah juga bergetar hebat, dan semua orang dalam keadaan gemetar. Untungnya, mereka jauh dari langit, jika tidak, kuil naga tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Setelah beberapa saat, Ye Tianwei terbang keluar dari ledakan, lukanya sangat serius, dan tubuhnya terjatuh. Kekuatan cahaya pedang bisa dikatakan hampir membunuh Ye Tianwei. Kaisar Merah, berikan diapil perlemajaan hebat penggabungan darah. Feng Wuchen buru-buru berkata. Ya, Kaisar Merah menyala dan kembali dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari kepala kuil, kekuatannya benar-benar menakutkan. Keterampilan bela diri Ye Tianwei dipatahkan oleh cahaya pedang. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa memblokir keterampilan bela diri Ye Tianwei. Semua orang di kuil naga sangat senang dan terkejut. Mereka bersemangat karena Feng Wuchen telah mengalahkan Ye Tianwei, dan terkejut karena keterampilan bela diri Ye Tianwei yang menakutkan. Ada niat membunuh. Feng Wuchen hendak turun ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit yang jauh. Semuanya hati-hati, ada musuh yang kuat. Teriak Ling Xiao. Alam manusia langit tingkat delapan. Ye Tian Xing mengerutkan kening dalam-dalam. Duan Mo. Di kejauhan, sesosok tubuh terbang seperti kilat. Feng Wuchen melihat dari jauh dan melihat sosok yang dikenalnya. Orang itu tidak lain adalah Duan Mo dari Sekte Matahari Suci dari Alam Laut Meraj, jenius nomor satu di Alam Laut Meraj. 569. Itu Duan Mo Ling. Itu dia. Dia benar-benar menghantui kita. Dia masih berani datang setelah dikalahkan oleh penguasa kuil. Ye Tian Xing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka orang tersebut adalah orang jenius nomor satu di Alam Laut Fata Morgana, Duan Mo Ling. Auranya sepertinya tidak beres. Dia tidak begitu kejam di Alam Laut Fata Morgana. Apakah ada sesuatu yang memicunya? Miao Qing Qing mengerutkan kening. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Duan Mo Ling melintas. Aura mengerikannya menyelimuti seluruh kuil naga. Tubuh Duan Mo Ling diselimuti aura pembunuh yang mengerikan. Wajahnya garang, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia seperti singa yang marah, menatap Feng Wuchen dengan ganas. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan memandang Duan Mo Ling, yang sangat marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Feng Wuchen tidak tahu apa yang memicu Duan Mo Ling, tapi menilai dari kemarahan Duan Mo Ling, pasti ada sesuatu yang terjadi. Feng Wuchen, apakah Anda membunuh Eselon atas Istana Xiao Yao dan Alam Laut Meraj? Duan Mo Ling meraung keras. Jadi karena ini, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang membocorkan kabar tersebut. Sekte Matahari Suci adalah penguasa Alam Laut Fata Morgana dan mengendalikan banyak kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, mereka mendekati kematian. Apa hubungannya dengan saya? Mati, Duan Mo Ling meraung dengan ganas dan menukik ke bawah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Serangannya sangat dahsyat dan cepat seperti kilat. Jawaban Feng Wuchen membuat Duan Mo Ling yakin bahwa itu adalah ulah Feng Wuchen. Duan Mo Ling tiba dalam sekejap mata dan meninju Feng Wuchen dengan keras. Feng Wuchen mengerutkan kening dan membalas dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Kekuatan mengerikan Duan Mo Ling menjatuhkan Feng Wuchen di tempat. Kekosongan yang baru saja tenang kembali bergetar. Tuan Kuil, Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut. Sebagai jenius nomor satu di alam rajsi, kekuatan Duan Mo Ling benar-benar menakutkan. Ayo, itu sebenarnya dia, Yi Tian Wei yang terluka parah tercengang. Gemuruh. Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam dan jatuh, menghantam tanah alun-alun, menciptakan kawah besar. Retakan meluas hingga ke tepi alun-alun. Kekuatan satu pukulan sudah sangat menakutkan, terlihat betapa kuatnya Duan Mo Ming. Semua orang di Kuil Dewa Naga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Duan Mo. Ayo, sudahkah Anda memutuskan untuk membuang hidup Anda? Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari lubang di alun-alun. Huff, kamu ingin membunuhku. Wajah Duan Mo penuh dengan penghinaan. Jika aku tidak terluka oleh penghalang gadis bodoh itu terakhir kali, bagaimana aku bisa kalah darimu? Apakah begitu? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Berdengung. Kekuatan pemusnahan dunia diaktifkan, dan aura yang sangat menakutkan terkondensasi menjadi hembusan angin yang menyapu. Energi dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, dan seluruh kuil Dewa Naga berguncang hebat. Dengan aktivasi kekuatan pemusnahan dunia, aura Feng Wuchen kembali melejit. Dalam sekejap, aura Feng Wuchen menerobos alam surga tingkat ke-8, dan cahaya merah tua terang berubah menjadi cahaya berdarah yang membumbung ke langit. Kekuatan mengerikan mengubah warna langit dan bumi, dan kehampaan berubah menjadi merah darah. Dendy sebenarnya menahan tenaganya. Apa kekuatan mengerikan ini? Merasakan kekuatan yang dilontarkan Feng Wuchen, ekspresi Ye Tianwei yang terluka parah berubah drastis, dan matanya hampir keluar. Aura alam surga tingkat ke-8. Semua orang di kuil Dewa Naga sangat bersemangat. Aura kepala kuil masih meningkat. Setelah menyerap kekuatan hukuman Tuhan, kekuatan pemusnahan dunia guru kuil menjadi lebih menakutkan, kata Ye Tianxing dengan kaget, wajahnya sedikit pucat. Duan Mo, yang berada tinggi di langit, juga terkejut, menatap Feng Wuchen dengan bingung. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari sebulan, kultivasi Feng Wuchen telah meningkat tiga tingkat, dan dia bahkan meletus dengan kekuatan alam surga tingkat ke-8. Desir. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen melintas dan muncul tinggi di langit, menatap Duan Mo dengan tatapan dingin dan mematikan. Desir. Ledakan. Sosok Feng Wuchen menghilang dalam sekejap, dan kemudian terjadi ledakan. Duan Mo terbang seperti bola meriam, dan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan membuat Duan Mo merasakan sakit yang luar biasa. Apa? Duan Mo terkejut, dia tidak melihat kapan Feng Wuchen bergerak. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Karena kamu ingin mengadili kematian, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Desir. Desir. Boom. Teleportasi terus-menerus, Feng Wuchen melancarkan serangan gila dalam kemarahan, dan serangkaian serangan meledak ke tubuh Duan Mo, dan yang terakhir tidak dapat menahannya. Orang-orang kuil dewa naga di bawah hanya melihat Duan Mo terbang berkeliling, dan tidak tahu dari mana serangan Feng Wuchen berasal. Duan Mo, yang awalnya menakjubkan, berubah menjadi kucing sakit dalam beberapa detik. Bagaimana ini mungkin? Ye Tianwei gemetar, tidak percaya bahwa kekuatan tempur Feng Wuchen begitu menakutkan. Dalam keadaan marah, kekuatan Duan Mo sebanding dengan alam surga tingkat 9, tetapi sekarang di depan Feng Wuchen, dia tidak mampu melawan. Budidaya Feng Wuchen telah meroket, dan kecepatan serta fleksibilitas teleportasinya meningkat esat. Ah! Dengeng dengungan! Duan Mo yang marah, setelah menahan serangkaian serangan sengit Feng Wuchen, tiba-tiba meraung, dan kekuatan yang sangat kejam menyapu dengan ganas, dan Feng Wuchen, yang berada di tengah-tengah serangan, terlempar. Feng Wuchen, apakah hanya itu yang kamu punya? Duan Mo meraung dengan ganas, aura pembunuhnya menjadi semakin menakutkan. Rentetan serangan Feng Wuchen barusan hanya menyebabkan luka ringan pada Duan Mo. Kekuatan Duan Mo sebanding dengan alam surga tingkat 9, jadi tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk melukainya secara serius. Lebih dari itu, Feng Wuchen berteriak dingin, dan sayap di punggungnya bergetar saat dia berlari keluar lagi dengan gila-gilaan. Tubuhnya berubah menjadi petir berwarna darah, dan serangannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Datang! Duan Mo meraung, niat bertarungnya tinggi. Kekuatan sombong terkondensasi di tinjunya, dan cahaya merah tua terang meledak. Dengan pukulan ini, Feng Wuchen sepertinya ingin melubangi Duan Mo. Tinju Dewa Naga Abadi. Saat dia mendekat, Feng Wuchen meraung dengan keras, dan pukulan ganas tanpa ampun meledak ke arah Duan Mo. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan pemisah langit bintang 7. Duan Mo mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dan dengan raungan, dia meledakkan telapak tangannya. Kekuatannya sangat mengerikan, dan seolah-olah dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Gemuruh! Pu! Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang terkondensasi di tangan dan telapak tangan bertabrakan, dan ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Kekuatan penghancur mengguncang Feng Wuchen, dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang mundur, kekuatannya tidak sebanding dengan Duan Mo. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao menjadi pucat karena ketakutan, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Tuan Kuil, Orang-orang di Kuil Naga berteriak panik. Dengeng dengungan. 570. Duan Mo, yang sedang dalam keadaan marah, meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Kekuatan kemarahan tidak bisa diremehkan. Alam surga tingkat ke-8 sudah menjadi batas Feng Wuchen. Kekuatan Duan Mo sebanding dengan alam surga tingkat 9, dan Feng Wuchen tidak mampu menahannya. Terlebih lagi, ini dengan syarat dia tidak mengeluarkan artefak rohnya. Jika Duan Mo mengeluarkan artefak rohnya, kekuatan tempurnya pasti akan melampaui alam surga tingkat ke-9. Ledakan. Bang, Bang, Bang. Kekuatan yang menakutkan membuat Feng Wuchen terbang. Duan Mo tiba-tiba menginjak kekosongan dan menembak dengan suara gemuruh yang kuat. Dia melancarkan serangan gila ke Feng Wuchen, menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan ledakan terdengar terus-menerus. Bukankah kamu sangat kuat? Di mana aura menakjubkanmu tadi? Duan Mo berteriak dengan marah sambil menyerang. Ledakan. Engah. Gemuruh. Di bawah serangan ganas itu, Duan Mo Ming menyapu dengan kakinya, menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan ditembak jatuh menuju pegunungan di bawah. Dia menembus gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan, menyebabkan bumi berguncang. Kakak Feng. Tuan Kuil. Miao King Ching dan orang-orang kuil naga melihat Feng Wuchen dipukuli oleh Duan Mo, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Feng Wuchen. Mati. Duan Mo meraung dan dengan gila-gilaan memukul puluhan telapak tangan ke arah Feng Wuchen, yang terbang di kejauhan. Desir. 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 Melihat kekuatan yang begitu menakutkan, orang-orang di kuil naga sangat cemas hingga hati mereka hampir melonjak. Mereka semua melihat desirnya. Kekuatan Duan Mo Ming terlalu kuat, Hallmaster bukan tandingannya. Kaisar Merah berkata dengan cemas, telapak tangannya berkeringat. Tidak bisa terus seperti ini. Ketua Balai mungkin akan mati di tangannya. Kiyu Suisan mengerutkan kening saat dia berbicara, dan wajahnya yang sudah tua terlihat sangat berat. Zhang Junlan belum kembali. Bukankah dia bilang dia akan kembali dan memberi tahu Yan Ran? Sudah lama, Miao King Ching berkata dengan cemas. Ahli pilhan kun, cepat hentikan dia. Leng Muceng berkata dengan cemas. Dengan budidaya patua di alam surgawi tingkat ketujuh, dia bukan tandingannya. Meskipun patua bukan alkemis tingkat enam, dia tetap tidak bisa mengintimidasi sekte matahari suci kecuali kita bergabung. Tidak ada peluang untuk menang, apalagi Hillmaster belum dikalahkan. Han kun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Feng tidak akan jatuh begitu saja. Ling Xiao Xiao menekan kekhawatirannya dan berkata. Jauh di langit, Duan Moling menghentikan serangannya, seolah dia merasa Feng Wu Chen terluka parah. Ruangan menjadi tenang, namun gelombang kejut yang mengerikan masih menyebar. Wuss! Pada saat ini, di langit yang jauh, terdengar suara besar menerobos udara. Momentumnya sangat dahsyat dan mematikan. Mereka tidak datang dengan niat baik. Han kun mengerutkan kening. Kenapa atasannya banyak sekali? Lusinan alam surgawi dan bahkan alam surga. Wajah Bei Dou Yan penuh ketakutan, dan ekspresinya menegang. Ini buruk, kata Yi Tian Xing dengan ekspresi serius. Ada begitu banyak orang, hampir seribu. Di antara ribuan atasan, ada puluhan prajurit alam surgawi, dan bahkan ada atasan di alam surga. Sungguh barisan yang menakutkan. Ribuan atasan bersikap agresif dan membunuh. Jelas sekali bahwa mereka datang ke Kuil Shenlong. Pada saat ini, semua orang di Kuil Shenlong merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Feng Wu Chen telah ditekan dan dibombardir secara gila-gilaan oleh Duan Moling. Sekarang nasibnya tidak diketahui, semua orang di Kuil Shenlong mulai panik. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan panik semua orang di Kuil Shenlong, sekelompok sosok hitam terbang dengan kecepatan tinggi dari langit. Ribuan aura tirani menyebar dan menyelimuti seluruh Kuil Shenlong. Momentum dan paksaan yang menakutkan membuat semua orang di Kuil Shenlong gemetar ketakutan dan wajah pucat. Meskipun para prajurit Kuil Shenlong telah menjalani pelatihan hidup dan mati, mereka masih tidak bisa mengendalikan rasa takut di hati mereka saat menghadapi atasan absolut. Hanya wajah Ling Xiao Xiao yang sangat dingin. Ribuan atasan muncul di langit di atas Kuil Shenlong, dipimpin oleh tiga atasan di alam surga. Mereka adalah atasan dari kekuatan utama alam laut Fata Morgana. Han Kun mengerutkan kening. Di antara ribuan atasan, Han Kun mengenal banyak dari mereka. Ya, banyak dari mereka yang hadir selama konferensi alkimia. Miao Qingqing mengerutkan kening. Dia benar-benar yakin bahwa para atasan ini berasal dari alam laut Fata Morgana. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat dingin. Mata indahnya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, mereka di sini untuk mati. Ini adalah hari ulang tahun Presiden Lin yang ke-70. Ku dengar banyak penguasa dan tetua dari pasukan besar yang terbunuh, termasuk Istana Kebebasan dan alam laut Fata Morgana. Mereka semua dibunuh oleh Feng Wu Chen, kata pemimpin alam surga dengan muram. Alkemis Han Kun, kami semua tahu prestis Anda di domen janji, tapi Anda tidak bisa menghentikan kami membalas dendam hari ini. Saya harap Alkemis Han Kun tidak ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam, kata atasan lain di alam surga dengan dingin. Mendengar ini, Han Kun berkata dengan acuh-ta'acuh, Pak Tua, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini di domen janji selama bertahun-tahun. Terus, saya tahu Anda adalah Alkemis tingkat 6 dan mengenal banyak atasan. Anda dapat menghubungi mereka. Aku bahkan tidak takut pada Feng Wu Chen, jadi mengapa aku harus takut padamu? Kata Duan Mo dingin. Saya pikir kamu di sini untuk mati. Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan meridian darah untuk memanggil atasan. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuh Feng Wu Chen hari ini dan menghancurkan kuil naga untuk membalaskan dendam susrain dan sesepuh. Kata pemimpin alam surga dengan keras kepala. Tetapi saat ini, suara Feng Wu Chen terdengar dari gunung di kejauhan. Itu adalah kekuatan utama alam Laut Fata Morgana yang dipimpin oleh Sekte Seng Yang. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar dari gunung di kejauhan. Saudara Feng. Tuan Kuil. Ling Xiao Xiao dan orang-orang di kuil naga sangat gembira. Kaisar Merah berkata dengan penuh semangat, Ketua kuil masih hidup. Dia masih hidup. Feng Wu Chen, Aku tahu kamu masih hidup. Duan Mo berkata dengan dingin. Matanya yang tajam beralih ke sumber suara. Feng Wu Chen. Mendengar suara Feng Wu Chen, wajah ribuan atasan menjadi dingin pada saat bersamaan. Mereka menoleh dan aura pembunuh mereka menjadi lebih menakutkan. Di gunung di kejauhan, saat energi mengerikan dan debu di langit berangsur-angsur menghilang, cahaya berdarah terang meledak. Seolah-olah harta berharga telah muncul. Itu dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Saat suara Feng Wu Chen turun, cahaya berdarah terang mulai melayang ke atas. Besar, aura saudara Feng tidak banyak melemah. Ling Xiao-Xiao sangat gembira. Senyuman akhirnya muncul di wajahnya yang dingin.